Hai semuanya, jumpa lagi bersama Praktis Simple Nah di video kali ini kita akan belajar untuk membuat sebuah buklet dengan tema kegiatan manusia yang mempengaruhi ekosistem Nah buklet kali ini judulnya adalah Akibat dari penebangan liar Nah kira-kira nanti hasilnya akan seperti ini ya teman-teman Disini kita hanya memerlukan kertas berukuran A4 atau folio ya teman-teman Kemudian alat untuk menggambar atau menulis Disini aku memakai drawing pen dan juga spidol Oke langsung aja kita ke cara membuatnya Pertama disini kertasnya kita bagi dulu menjadi 3 bagian sama besar Seperti ini teman-teman Kemudian kita lipat seperti ini Sehingga kita bisa mendapatkan 6 halaman atau 6 bagian Nah ini kita sudah ada 6 bagian Kemudian bagian atau halaman pertama kita tulis sampul bukletnya Kemudian kita tulis judulnya ya teman-teman Disini judulnya adalah Akibat dari penebangan liar Oh iya nih teman-teman mau mengingatkan Buat kalian yang belum subscribe channel Praktis Simple Ayo buruan di subscribe Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya Karena di channel ini akan ada banyak lagi video pembelajaran lainnya Yang bisa membantu tugas kalian Kita juga bisa kasih gambar ya Kira-kira seperti ini Gambar penebangan liarnya Gambar penebangan liarnya Nah halaman pertamanya sudah selesai Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua Disini isinya adalah penjelasan yang dimaksud dengan akibat penebangan liar bagi ekosistem Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemudian selanjutnya di bagian yang ketiga Kita tulis atau kita buat sebuah diagram alur Tentang penebangan liar Terima kasih telah menonton! Nah ini diagram alurnya sudah jadi Kemudian kita lanjut ke bagian yang keempat Disini kita gambar tentang penebangan liar itu Selanjutnya di bagian yang kelima kita jelaskan akibat yang ditimbulkan dari kegiatan penebangan liar Nah bagian yang kelima kita jelaskan akibat yang ditimbulkan dari kegiatan penebangan liar bagi ekosistem Kita tulis sumber 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 informasi yang kita tuliskan tadi Nah kebetulan disini aku sumbernya dari wikipedia.com Kemudian kompas.com Koranstabilitas.com Dan kemenkes.com Nah bukletnya sudah jadi nih teman-teman Bisa kita lipat seperti ini Nah jadi itu dia tadi cara untuk membuat buklet Tentang kegiatan manusia yang mempengaruhi ekosistem Oke teman-teman Kalau gitu sampai disini dulu video kita Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa dukung terus channel Fakti Simple Terima kasih teman-teman Tetap semangat belajarnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya